Halo, selamat datang di Wisdom & Invest. Dan seperti biasa di video ini saya akan membahas 10 saham yang sudah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum join Telegramnya silahkan klik aja langsung di deskripsi di bawah ya. Itu ada linknya, tinggal di klik dan join. Stay tune sampai akhir video karena nanti saya juga akan share beberapa saham yang masuk screener Wisdom & Invest. Dan juga sebelum mulai saya mau disklima dulu ya. Jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silahkan di analisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat maka jangan lupa untuk klik like dan share sebanyaknya supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Kita mulai, saya akan share screen dan seperti biasa kita akan mulai dengan view dari indeksnya dulu ya. Nah, terus yang saya pakai ini adalah tools dari Wisdom & Invest. Aksesnya itu lewat Telegram. Jadi Telegram ini selama ada aplikasinya ya di HP ataupun laptop, teman-teman bisa akses. Jadi bisa dimana aja, kapan aja. Ini sangat user friendly banget ya. Tinggal diketik dan nanti chatnya akan keluar. Lalu kita bisa langsung analisa. Juga screenernya ini banyak banget. Jadi nanti di belakang saya juga akan share beberapa saham yang masuk screener ya. Mudah-mudahan yang belum cuan di kemarin-kemarin bisa ikutan cuan juga di esok harinya. Kita lihat indeks kita. Dan bagaimana foreign flow-nya. Untuk secara teknikal, indeks kita ini lagi sideway. Masih sama sih ya seperti kemarin ya. Area sideway-nya yaitu di area sini. Jadi ini ada area saat dia breakout dari area sideway. Jadi di sini sideway, di sini dia kembali menjadi area sideway. Di sini dia bergerak di situ ya. Jadi semoga candle-nya sini memang candle oke ya. Candle di sidebar dengan hijau. Semoga-moga besok mantul nih. Tapi kalau dia tidak mantul, artinya dia akan testing area support yang di sini dulu ya. Kalau dia mantul di situ, maka teman-teman bisa spekulatif sebenarnya untuk buy-on weakness. Terutama saham-saham lucu. Secara momentumnya sendiri, ini sudah berupa titik pink nih. Dan momentum birunya juga semakin mengecil. Makanya dia lagi sideway. Karena dia tidak ada momentum. Mudah-mudahan kita bisa nemu ini beberapa saham yang outperform ya. Tapi nanti di belakang kita bahasnya. Sekarang kita bahas saham pilihan teman-teman dulu. Yaitu yang pertama JPFA. Untuk JPFA ini cukup menarik sebetulnya. JPFA, dia sudah mulai ada titik biru kecil ya momentumnya. Cuma memang masih berupa titik pink. Nah, bar birunya itu masih kecil. Moga-moga si besok dia bisa bikin higher high lagi. Kalau dia, ini ada resist. Jadi si JPFA ini ada resist 150. Kalau besok dia bikin higher high, ini sih sudah cukup menarik ya. Artinya dia breakout dari area sideway di sini. Tapi kalau besok dia tidak mampu untuk breakout, artinya dia akan sideway dulu di area box yang saya tandain ini. Karena dia sideway, jadi gerakannya zigzag di dalam sini ya. Di dalam sini dia akan zigzag. Maka seharusnya teman-teman yang sudah entry di area support, on support, seharusnya sudah taking profit. Kalau besok dia tidak mampu breakout 1650. At least taking profit sebagian. Barangkali dia hanya bikin satu candle inside bar, ternyata besoknya lagi dia breakout. Bisa saja seperti itu ya. Jadi, pantau dulu besok. Gimana dengan yang belum entry? Nah, kalau yang belum entry, maka besok web entry dulu kita menunggu kesempatan ya. Jadi, kalau ada kesempatan, dia turun ke bawah VWAP misalnya. Terus tiba-tiba mantu, kita bisa spec buy atau ngecil dikit. Atau di area support garis winline ini juga ada supportnya, yaitu 1592. Jangan lupa dibuletin ya, sesuai dengan fraksinya. Karena ini angkanya tidak bulat sesuai dengan fraksi, dia generate langsung by system. VWAP-nya ini di 1625, closenya 1645, besok kita pantau lagi. Kalau seandainya dia ada koreksik-poreksik ke garis winline, ini boleh cicil. Karena kalau di dekat winline, artinya risk atau resiko ya, risk berbanding rewardnya itu 1 banding 1. Ini jaraknya kita anggap saja setengah lah gitu. Jadi, seenggaknya 1 banding 1 risk rasionya, maka masih mending lah ya, kalau kita atur money management, at least kita bisa nambah lagi di daerah sini, dan begitu mantau lagi, kita at least bisa SOS gitu. Tapi kalau dia tiba-tiba breakout, disertai misalnya kita cek frekuensi analyzernya, ada spike, ada HK-HK-nya, barumnya ijo-ijo gitu, di tangan kecil, maka kita bisa ikutan ya. Ini RISIS 1650, 1670. Supportnya tadi udah di garis winline, dan yang support paling bawah ini 1.555. Kita cek juga, hari ini ada ini ya, ada net buy dari asing, jadi moga-moga besok dia mampu nih, breakout, karena candle list, candle bullish ya, candle bullish, volumenya juga besar, cuma waktu itu juga di sini, candle bullish, volumenya besar, di atas rata-rata, tapi ternyata belum mampu breakout dia, jadi testing support lagi. Ini juga sama, kalau seandainya dia belum mampu breakout, artinya dia pasti akan kembali untuk testing area support. Tapi biasanya, begitu di test dengan candle bullish, dan volumenya besar, kemungkinan besar sih kayaknya mau breakout nih. Jadi, bagi yang belum ikutan, bisa ikutan ya, kalau misalnya dia breakout. Ini ada HK-nya besar, ini juga waktu itu HK-nya besar, tapi baru satu bar, dan rata-ratanya masih menurun. Yang bagus itu, kalau dia banyak seperti ini, dan grafik yang garis itemnya itu semakin meningkat. Artinya serius, mau dinaikin ya. Nah, kalau ini, ingat ya, jadi teman-teman sudah bisa prepare, plan A dan plan B. Kalau dia ternyata sideway, harus bagaimana? Kalau ternyata dia breakout, harus bagaimana? Next ada MEDC. Karena konflik perang antara Rusia dan Ukraina ini lagi adem ya, sementara dia. Sementara doang sih ademnya, maka sektor-sektor yang berkaitan, kayak oil-oil, ataupun batu bara, ini lagi menurun nih, lagi koreksi dulu. Sampai nanti, mungkin kalau sudah, sudah gencatan senjatanya ini selesai, dan mulai lagi berita-berita memanas, nah, ini mungkin baru akan naik kembali. Tapi sih, kita sama-sama berdoa ya, semoga konflik perang ini segera selesai. Jadi, walaupun, walaupun ada konflik ini, mudah-mudahan semuanya bisa tersesatkan dengan baik ya. Kita tetap mendoakan yang terbaik untuk, mereka yang merasakan dampak dari perang ini. Semoga nggak ada hal-hal yang merugikan banget gitu. Untuk MEDC ini, si MEDC, dia masih lower low sih ya, tapi, masih bergerak di dalam channel uptrend. Jadi, kalau bergerak di dalam channel uptrend, terkadang gerakannya itu, dia zigzag di dalam channel. Karena zigzag di dalam channel, kayak gini, ada potensi dia bisa testing support channel-nya. Di winline, 627, jangan lupa dibuletin ya, sesuai dengan fraksi, jadi kurang lebih 625, ataupun di sini ada, kalau kita buletinnya ke atas, maka 610, ataupun 605, ataupun di 600. Jadi, kurang lebih lah ya, karena angkanya nggak pasti benar-benar. jadi kurang lebih di area situ. Jangan lupa, jadi atur money management-nya, bikin beberapa antrian, kalau ingin spekulatif. Momentumnya masih ada, cuma dia masih membentuk lower low. Jadi, kita pantau aja ya, di dekat-dekat area support. Kalau mau spekulatif, silakan. kecuali dia breakdown ya, dari trendline-nya, kalau dari 600 ini dia breakdown, maka jadinya tidak oke. Kalau kita tarik secara manual, trendline-nya, sebentar ya, coba kita tarik secara manual, itu di area agak bawah nih, di sini lah nih, di sini ya, di area-area situ, 630, coba kita lihat tadi support-nya, 630 di dekat windline. Moga-moga sih mantulnya di sana. Untuk foreign inflow, inflownya ini, masih, grafik abu-abunya sih masih meningkat ya, jadi mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Kita lihat hak-hakinya, MEDC. Hak-hakinya belum ada yang serius banget, jadi secara rata-rata, yang garis hitamnya itu juga masih mendatar aja. Buat yang baru mau entry, YNC, buat yang sudah punya barang, maka mudah-mudahan, sudah exit ya, sejak di candle yang ini nih. Jadi exit dulu, nanti baru entry di area support, sehingga minusnya tidak terlalu tinggi. Soalnya, belum tentu dia mantul ya, bisa saja dia ternyata breakdown dari support yang ini, support trend-nya, lalu ternyata dia mantulnya di 575, itu bisa saja. Tidak ada yang tahu, maka dari itu kita menunggu aja, terutama untuk candle-candle reversal. Jadi candle reversal itu kemarin sudah saya jelaskan ya, seperti apa, ada candle hammer, atau minimal dia, candle inside bar, karena kalau inside bar itu menunjukkan, dia sudah mulai sideway, tidak membentuk lower low lagi. Kalau ini masih bikin lower low. yang ketiga adalah candle higher high. Jadi itu menunjukkan candle-candle reversal. MEDC-nya sudah, next ada ICBP. Saya pribadi enggak tertarik ya, dengan ICBP ini. Mungkin kalau INDF memang masih oke kali ya, cuma kalau untuk ICBP, saya agak kurang sih. kita lihat ICBP-nya. Ini lumayan dalam ya waktu itu ya. Apakah ada corporate action atau apa ini? Sebentar ya, saya cek dulu, apakah ada corporate action sesuatu? Enggak ada ya. Jadi ternyata ini memang, drag down dan bikin lower low terus. Ini baru mantu, tapi karena dia jebol support, artinya supportnya menjadi resist. Terutama yang resist kuat, ini kayaknya di daerah sini ya, di 8150. Jadi resistnya ini, terdekat 7750, 8150, dan 8325. Ini momentumnya lagi enggak oke banget. Ini kalau nggak salah saya udah sering banget informasi ke member-member juga bahwa agak kurang oke ya, sebetulnya ICBP. Ini kalau mau saya share secara mandingnya nih, weekly manding, bisa lihat patternnya tuh udah mirip-mirip dengan si UNVR ya. Seperti ini. Jadi masih seolah-olah dia tidak mampu untuk bikin higher high, tapi malah dia terus men-testing area supportnya. Ini kalau support di jebol, artinya akan seperti UNVR nih. Kalau teman-teman perhatiin ya, patternnya itu mirip banget sama si UNVR. Bisa dilihat ya, persamaannya, ICBP-nya lagi di area-area sini nih. Dia sudah mulai mau jebol area-area support. Jadi watch out ya, kalau sampai dia breakdown, dia tidak mampu keluar dari downtrend line yang ini, maka dia akan seperti UNVR. So, saya sih masih menghindari, makanya saya nggak pernah menyarankan untuk entry di salam ini. Ini memang mantul, tapi mantulnya pasti biasanya hanya dead cat bounce nih. dia akan testing paling di area garis wind line. Ini wind line-nya menjadi area resist, yaitu 8087. Jangan lupa diguletin ya, sesuai dengan fraksinya. Jadi, kalaupun dia breakout ke sini, dia akan testing di sini agak berat nih. Biasa sun-sun downtrend, dia bergerak di bawah wind line terus. Jadi, jangan lupa, kalau misalnya teman-teman ada yang terjebak di ICBP ini, silakan, SOS ketika dia naik ya. Kalau misalnya dia di 7750 mau kurangin barang, jadi buang dulu sebagian, lalu begitu dia naik lagi ke garis wind line, buang lagi sebagian gitu ya. Sehingga nyangkutnya nggak terlalu banyak. Oke, hak-hakinya tidak oke banget, banyak yang buang barang. Asin juga net sell ya. Kalau yang ingin entry, maka saya tidak menyarankan. Kalau untuk exit, teman-teman ada yang nyangkut dan ingin exit, maka caranya seperti tadi yang saya bilang. Ketika dia lagi that cat bounce, dia naik, itu kesempatan untuk SOS. Selanjutnya ACST. Untuk ACST, di sini lagi on support sih ya. Dia mantul di support sini, dia membentuk inside bar, dia lagi testing nih resist. Ini ada resist, garis wind line 188, dan resist secara horizontal, yaitu 192. Kalau dia bikin higher high, di sini ya, lebih oke. Jadi harus breakout dulu 192, baru oke. at least dia bisa testing resist yang ini nih, 206. Momentumnya ada perbaikan, jadi ini mungkin akan mantul hanya sementara. Ini juga tidak liquid. Rata-rata transaksi hanya 1,3 miliar, transaksi hari ini di 2 miliar, jadi ya tergantung bandar ya. Ada yang mau angkat atau enggak. Kalau ada yang mau angkat saham ini, maka masih ada peluang, paling enggak dia akan ke 206 nih. Jadi untuk fast trading aja, saya tidak menyarankan untuk diswingkan ya saham ini, hanya untuk copet aja nih. Forenflow sudah jelas tidak ada, dan HKQ juga tidak oke. Next ada BNGA. Untuk BNGA momentumnya melemah, dan dia baru breakdown ya, dari garis winline, jadi tidak oke sih sebenarnya. BNGA. Lalu, ini jebol support, dari 1,040 dia jebol support ya, jebol sekarigus, jebol garis winline, jadi tidak oke. Harusnya teman-teman, kalau ada yang entry, mengikuti sinyal yang di sini nih, ketika dia breakout MA200, ada momentum, dan pixel hijau-hijau juga di atas garis winline, maka seharusnya sudah exit ya. Jadi tidak ada lagi posisi. At least ya ada profit lumayan lah ya, dan sekarang sudah exit. wet NC dulu, karena dia masih membentuk lower low, walaupun candle doji, tapi dia lower low, momentum melemah, masih ada potensi, dia bisa turun dulu. Support di 1,020, 1,0,0,5, 9,0,985, MA200 di 982. 9,080 lah ya, kita buletin aja itu. Resist, untuk resistnya, maka ini menjadi resist, karena dia breakdown, support, dia akan menjadi resist. Itu 1,040, ini harus di breakout dulu, baru dia akan kembali, ke testing di 1,0,6,0 ini ya. BNGA kemarin itu memang ada foreign flow, cuma secara flex action lagi kurang oke nih. Kita harus tunggu dulu lihat, dia akan koreksinya kemana, karena bisa aja kayak di sini nih, habis itu selesai, dia terus membentuk lower low. Jadi watch out, bagi yang sudah profit, maka jangan lupa ya, trading stopnya, stop lossnya selalu dipasang. Hakaki tidak oke, jadi buat yang mau entry, mendingan sih wait and see dulu, tunggu ya sampai dia mantul di daerah mana, karena ini candle-nya sih belum candle, menurut saya belum candle pantuan ya, hanya berupa doji, kecuali dia bikin hire high besok. Untuk entry belum, untuk yang sudah punya, jangan lupa pasang trading stop ataupun SOS. Nah selanjutnya ada Archie. Oke untuk Archie, Archie ini sebetulnya korelasinya ke komoditas gold, kalau nggak salah dia salah satu emiten yang memproduksi gold juga, produksinya, coba teman-teman cek kembali ya, karena saya nggak begitu mengikuti juga si Archie ini, setahu saya sih, beberapa saham yang korelasinya dengan komoditas emas, itu adalah Archie, ada HRTA, itu saham gorengannya tuh, kalau versi PSAB juga gorengannya. Nah MDKA juga. Nah hari ini yang naik, kalau nggak salah sih si MDKA ya, untuk dari sektor gold, sebentar ya, saya cek. Merah semua nih, pada terkoreksi saham-saham emiten emasnya. Oke. Mungkin karena konflik dari perangnya itu juga ya, lagi sedikit meredah, maka saham-saham emasnya juga ikutan meredah dulu, koreksi dulu nih. Nah nanti kita lihat, apakah nanti harga emasnya akan naik lagi, karena kemarin itu, jadi semalam ya lebih tepatnya, dia breakout dan bikin higher-higher lagi, dan kalau misalnya besok emasnya higher-higher lagi, all time high di 10.75, maka ada kemungkinan nih mudah-mudahan, emiten emasnya juga ikutan. Tapi kita lihat dulu ya, untuk si Archie ini, si Archie ini dia lagi on support sebetulnya, di area 500 ini ada support, momentumnya sih melemah ya, koreksinya juga volumenya agak besar sih sebenarnya, karena di atas rata-rata. Coba kita lihat dulu ya, untuk foreign flow-nya, support tadi ya di 500, untuk kalau jebol lagi dari 500, maka tidak oke nih. Sebaiknya teman-teman jangan lupa, kalau sudah ada yang entry, jangan lupa untuk disiplin juga ya, exit. Sebetulnya di candle yang ini sudah tidak oke nih, di candle yang sini. Kenapa? Karena dia membentuk candle beris ya, ini adalah candle beris, dan dia bikin lower low, atau outside bar malah. Ini volumenya di atas rata-rata. Candle beris di atas rata-rata, jadi tidak oke. Coba kita lihat, foreign flow-nya tidak ada, dan hak-hakinya juga tidak oke. Si Archie skip dulu ya, nanti kita pantau kembali untuk emiten-emiten emasnya, menunggu sampai harga gold-nya juga, kalau misalnya ada naik kembali, atau wakar ATH, itu mungkin saham-saham emas yang akan ikutan rally. Next ada WIKA ya. Untuk hari ini yang naik rata-rata adalah emiten property konstruksi ya. Nah, jadi WIKA ini memang sebetulnya, sebetulnya secara major trend-nya, untuk property dan konstruksi sih masih downtrend ya, secara major. Cuma karena saham-saham yang kemarin-kemarin rally, pada koreksi semua, sehingga saham-saham yang, ini kayak rotasi gitu. Jadi saham-saham yang udah lama turun-turun-turun, sekarang mulai mantul kembali. Salah satunya si WIKA juga, WSKT sama tuh, semua pola-polanya sama. Ada Adi, itu semua juga pada mantul ya. Ini mantul di area support sini, hari ini dia bikin higher high, tapi ada resist, ini MA200-nya nih, MA200 dia belum bisa breakout tuh, dari waktu itu di sini ya. Dia ketentok terus di sini, di sini dia tidak mampu, di sini dia juga nggak mampu. Maka watch out ya, di sini. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya, dan spekulatif, itu is oke, karena lagi naik nih, tapi kenaikannya kelihatannya sementara. Jadi hanya untuk fast trading aja. Ini juga lagi di resist, yaitu resist garis wind line. Besok kalau bikin higher high, artinya dia akan testing ke resist 1090, dan 1130. Kalau dia tidak mampu breakout di sini, ataupun di sini, maka sebaiknya jangan lupa untuk taking profit. Forenfong-nya juga nggak ada yang gimana-gimana banget, walaupun di sini ada satu bar, tapi secara rata-rata masih datar ya. Rata-kakinya juga baru satu bar, satu bar itu pun di bawah rata-rata. Grafiknya juga masih menurun. Jadi kayak gini, walaupun ada satu, tapi di bawah rata-rata, itu artinya masih kurang oke. Ini secara grafik juga menurun. Ketika harga serius mau dinaikkan, maka grafiknya itu pun pasti akan semakin menanjak, dan dia akan banyak hijau-hijau-nya. Oke, jadi WIKA hanya untuk fast trading. Next ada kertas-kertas di Pekim. Masih sideway sih trend besarnya. Property juga sideway too. Makanya kalau saham-saham yang sideway, manfaatkan pantulan aja. Buy on support dan sell on strength. Untuk si Tekim, ini kemarin kejedot ya. Dia kejedot MA200, lalu dia lagi testing support lagi. Support di, ini ada 7250, itu support. Di sini juga ada support, 7125 dan 6900. resist-nya resist-resist. Resist-nya di harga high sekarang, maka itu menjadi resist juga ya. Harga high-nya 7550, dan MA200 pun menjadi resist ya nih. 7775, itu resist. Untuk foreign flow-nya, ini walaupun kemarin sempat ya, foreign flow-nya gede banget, ini kembali net sell nih, di dua bar ini. Secara grafik sih meningkat, tapi kalau kita lihat di time frame yang agak besar, misalnya di weekly ya, infonya nggak signifikan menurut saya, karena datar aja nih. Jadi kita lihat juga ke dalam time frame besarnya ya. HKK juga belum oke, karena di HK, lalu di Haki, di HK lagi, lalu di Haki lagi. Jadi belum oke-oke banget, belum serius, dia masih sideway. Kalau misalnya dia sudah breakout dari downtrend line-nya, mungkin lebih oke ya. Kalau udah breakout dari area sideway-nya, malah lebih oke lagi. Di sini ada downtrend line. Nah, at least dia harus breakout dulu, maka ada potensi dia bisa testing ke resist ini dan resist ini. Breakout dari sini akan lebih oke lagi. Jadi breakout di sini baru benar-benar kelihatan reverse side. Ini side ini belum. next ada CENT. C-E-N-T. Setahu saya CENT ini belum oke ya. Sangat belum oke banget. Dia breakdown lagi ya. Bikin new low. Kita cek time frame besarnya. ini bikin new low lagi nih. Jadi masih belum oke banget. Mudah-mudahan kalau teman-teman ada yang nyangkut di sini, yang nanya ini nyangkut, maka sebaiknya sih exit ya. Karena sayang banget nyangkut di saham-saham downtrend seperti ini. Sedangkan nanti kalau ada saham-saham yang bagus dan mau mulai rally, teman-teman ketinggalan. Ini tidak liquid juga. Total transaksi di 0,92 miliar. Jadi nggak nyampe 1 miliar ya transaksi. Dan rata-rata transaksinya pun hanya di 1,96 miliar. Jadi tidak liquid. Tidak liquid, tidak oke. Membentuk lower low. Saran saya sih exit secepat mungkin supaya bisa fokus ke saham-saham yang lagi uptrend. Ini foreign flow-nya juga walaupun sempat ada inflow, tapi kalau price action-nya berkata lain, harganya masih mau terus diturunin, apalagi tidak liquid, ini tidak oke ya. Karena ini mungkin bukan asing. Karena kalau asing, biasanya mereka akan memilih atau apalagi asingnya institusi besar-besar, benar-benar besar. Maka mereka pasti akan pilih saham-saham yang memang benar-benar liquid, bukan saham yang tidak liquid. Jadi kalau sahamnya nggak liquid kayak begini, itu nggak mungkin benar-benar asing. Kita lihat secara weekly-nya, ini downtrend berat. Kalaupun dia naik, mungkin dia akan naik ke garis wing line ini saja di 2.02. Sebaiknya teman-teman exit. Kalau misalnya dia sampai ada naik ke 2.02 ini, major trend-nya masih downtrend berat. Jadi kalau dia mantul ke sana, teman-teman bisa SOS. kecuali dia mampu breakout ke sini, lalu bikin higher high, menunjukkan tanda-tanda reversal, maka itu menarik lagi. Tapi ini tidak oke. Masih belum oke. Support-nya di 1.43 nih, secara weekly. Ini momentumnya sangat merah-merah dan masih mendalam, masih belum oke. ini monthly, monthly-nya enggak oke. Kakaknya juga tidak oke. Kalau yang ingin entry, maka saran saya jangan. Kalau nyangkut, maka carilah kesempatan untuk exit ya. Malah kalau bisa exit, secepatnya itu lebih baik lagi. Supaya teman-teman fokus ke saham-saham yang memberikan tuan. Selanjutnya ada agro. Untuk agro, ini mulai muncul momentum yang merah nih, jadi agak kurang oke. Hati-hati ya. Takutnya dia breakdown lagi. Dia memang lagi on support. Mendingan tunggu aja kalau dia mampu breakout dari sini ya. Resist 1.300. Kalau dia breakout masih oke lah. Mungkin dia akan testing 1, 3, 6, 2 atau bahkan testing ke area di sini lagi. Jadi sideway. Sehingga jadi sideway. Bisa begini. Tapi untuk saat ini, belum oke. Apalagi kalau dia breakdown nih. Dia bikin low lagi. Nanti saya cekin. Lowers-nya di berapa ya. Aduh, ini loading. Agro. 12.35. 12.35. Kalau dia closing di bawah 12.35 jadi tidak oke lagi. Artinya dia bikin new low. Artinya dia akan lanjut turun ke bawah atau bahkan bisa ke sini ya. 1.055 kalau dia closing di bawah 12.35. Jadi sebaiknya teman-teman disiplin. Buat yang ingin entry, wet NC dulu. Atau mendingan cari aja salam-salam lain yang lebih berpotensi. Foreign flow-nya sih biasa aja. Tidak ada gimana-gimana yang serius ya. kakinya juga tidak oke. Jadi itu 10 saham yang sudah di request teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga membantu teman-teman. Apapun itu, misalnya kalau ada yang ingin ambil posisi ataupun malah ingin keluar dari posisi itu, maka semoga dapat membantu dan menjadi jawaban untuk teman-teman. Selanjutnya, kita akan bahas salam-salam yang masuk screener nih. Saya akan share dulu ya beberapa screener. Ini screener HK-Kinya. Jadi hari ini didominasi oleh salam-salam property. Ada BSDE, ada SMRA. SMRA-nya tadi sampai belasan persen. Tuh mana SMRA-nya. Di sini ada nggak? Di sini. Ini walaupun HK-nya besar, tapi ini minus ya. Maka kita harus utamakan price action nih. Tidak semua yang HK-Kinya bagus atau HK-Kinya besar, bar hijau-hijau-nya besar di chart HK-Ki, artinya bagus nggak selalu. Kita tetap harus utamakan price action. Hari ini Big Bang juga oke nih. Jadi yang ngangkat si indeks ini salah satunya adalah Big Bang. BCA, BRI, ada BNI, ini BSDE, CBMF, itu ya. JSMR, CTRA, SII, SII-nya TPC, dia open gap up, lalu closing-nya di bawah ya. BANK, PEWON, SCMA, SCMA sih masih downtrend berat juga sebenarnya. PTPP, ERA, coba kita lihat kalau screener win-nya ini konstruksi. Ini ada beberapa. Saya, karena waktunya terbatas, jadi nggak bisa bahas semuanya ya. Saya akan bahas sebagian aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah punya akses ke win-tools, maka bisa silakan analisa kembali sendiri secara mandiri dengan step-step yang udah saya jelaskan tadi. Tiga chat yang sering saya pakai yaitu chat win. Yang kedua adalah slash SD atau untuk ngecek ini ya, foreign flow-nya. Lalu yang terakhir, HKQ. di HKQ itu berguna juga untuk ngecek time frame kecil, jadi kita bisa ngecek frekuensi analyzer-nya nih yang sering ngedapetin salam-salam ARA. Nah, tapi itu lebih efektif dipakai di time frame kecil ya, di 5 menit dan selama jam trading berlangsung. Jadi, kalau udah closing time, mungkin nggak begitu efektif lagi. Karena agak ini ya, karena kalau misalnya ada frekuensi, biasanya pas lagi berjalan, terus ada frekuensi dan ada HKK-nya, kita bisa jump in dan langsung ikutan. Saham yang pertama yang akan saya bahas, ini adalah SKT. Ini sudah downtrend, sudah koreksi cukup lama. Dan ini mantul di area support ini. Momentum ini juga ada perbaikan, jangan berubah menjadi merah tua, hari ini candle bullish, volume-nya besar. Hanya aja dia pas, pas banget di resist ya. Ini ada resist 104 sekaligus garis wind line. Jadi, butuh satu candle lagi, higher high, ini baru oke. Moga-moga akan jadi seperti ini nih, saat dia mantuk. Ini moga-moga ini berulang ya. Nggak, nggak apa sih dia. Moga intinya dia harus bikin higher-higher lagi di sini ya, seperti di sini, dia breakout dari garis wind line dan bertahan di atas wind line itu yang penting. Jadi, dia harus bertahan di atas garis wind line yang oke. Kalau dia tidak bertahan di atas garis wind line, artinya bisa aja dia akan bergerak sideway di area sini. Resist 104, support di 99, 96, 94, dan 88, berapa hari ini low-nya? 84 ya, itu adalah support-nya. jadi yang baru mau entry bisa wait and see dulu atau manfaatkan V-web ya, entry di deket-deket area V-web atau di bawah V-web lebih baik lagi. Foreign flow-nya nggak ada, langsung kelihatan, tidak ada foreign flow, kita cek harginya PSKT, harginya baru satu bar kalau serius dan banyak hijau-hijaunya grafik warna hitamnya itu meranjak lebih oke. Jadi ini baru satu ya, belum tahu, belum kelihatan dia serius atau nggak. Selanjutnya ada ADNR, ini memang saham baru IPO, tapi cukup menarik karena kemarin dia all-time high. Candlenya hari ini candle hammer, jadi cukup menarik, dia ada deket area wind line juga, momentumnya juga masih ada, jadi bisa speculative buy sebetulnya. Moga-moga besok dia bikin higher high dan akan testing ATH-nya lagi ya di 1835. Support garis wind line di 1428, jangan lupa, dipuletin sesuai dengan fraksi. Ini foreign flow-nya masih bagus, kalau HK-nya agar kurang oke. HK-nya distribusi ya, tapi it's oke, yang penting adalah technical-nya dulu, press action-nya, kalau press action-nya oke, maka oke. Selanjutnya ada SMMT, nah dari batu bara ini cukup menarik sih, padahal batu bara lainnya koreksi ya, bahkan ARB. SMMT. Kayaknya dia closing-nya masih oke lah ini, masih oke sih ya, new high juga, candle-nya higher high, walaupun nih ekornya cukup panjang nih. Jadi volatil banget hari ini saham-sahamnya pada naik turun, naik turun, taking profit, dan banyak yang seperti itu. Ini momentumnya masih oke, dia masih candle higher high, jadi moga-moga masih bisa nih at least testing harga high hari inilah untuk besok. Harga high hari ini di 8.55, yang ingin fast trading bisa at least ini ya, pakai tangkran kecil, jadi harus pakai tangkran kecil. Secara daily ini masih oke, kalau yang entry-nya dari sini, ini sinyalnya sudah floating profit 105,8%, luar biasa ya. Jadi yang udah punya tinggal dipasang trailing stop, ini jangan lupa, candle-nya masih oke. yang ikutan dari sini, dari sini, ini saat dia breakout nih, di area sini, maka masih oke juga, silakan boleh hold ya, tinggal pasang trailing stop aja. Cara pasang trailing stop-nya yaitu, boleh pakai harga low-nya dia ya, karena artinya selama dia uptrend, dia akan terus bikin higher high, dan low-nya tidak akan disentuh. Kasih toleransi juga sih, jadi low-hard ini 690, toleransi 1-2% di bawahnya. Ini kalau udah bikin lower-low, maka teman-teman exit. Foreign flow-nya masih oke, secara rata-rata masih oke ya, masih menanjak. Kalau hak-hak-nya ini tidak oke nih, yang penting price action-nya masih bagus. Next, ada bull. Nah ini shipping kalau nggak salah, dan dia mulai mendekati garis wind line nih, ada momentum, volumenya besar, dan dia baru selesai ini repoknya. Mudah-mudahan bagus, karena dia masih di bottom banget, dia masih di atas garis wind line, cuma hari ini dia masih lower-low ya, besok pantau dulu, kalau dia mantul di dekat wind line, maka teman-teman bisa spekulatif baik. Yaitu di 125 garis wind line-nya. Dengan resist-nya, moga-moga nih, kalau dia ke sini lalu mantul kembali, bisa testing at least di 150 or 160-an ya. Jadi jangan terburu-buru entry-nya. Dan ingat, harus selalu perhatikan Vweb nih. Jadi jangan entry jauh dari Vweb. Foreign flow-nya tidak ada, dan HKH key-nya HKH key-nya masih oke ya, karena masih berupa hijau. Yang penting technical-nya aja, price action. Ingat ya, price action-nya. Jadi kalau dia mantul di garis wind line, artinya spekulatif. Tapi kalau dia breakdown, maka jangan entry dulu. selanjutnya ada LC, nah CPO-CPO nih, karena tadi terakhir pas saya cek harga komoditasnya lagi oke nih, moga-moga saham-sahamnya ikutan. Dan dia lagi udah koreksi, udah di dekat area support. Jadi ada channel uptrend, dan dia lagi di support trend nih. Support trend-nya yaitu kita boleh tina aja nih, 13.9.0. Momentumnya masih ada walaupun melemah. Jadi moga-moga dia akan mantul di daerah support ini ya. Support di sini, jadi gerakannya seperti ini. Dia akan testing resist trend-nya lagi. Jadi support di 13.9.0, resistnya, support terdekat juga ada 14.35. Resist di area 1.5.5.0. dan 15.75. Forend flow-nya masih bagus. Untuk hak-hak-hak. Hak-hak-nya sih kurang oke ya. Karena memang lagi koreksi juga. Jadi yang penting tantau aja di area support, kalau mantul silakan ikutan. Next ada GZCO, nah ini ini juga patient-nya masih lower low masih lower low, momentum juga masih melemah tapi lagi on support on support karena harga komoditasnya lagi naik mudah-mudahan sih dia akan mantul jadi cukup menarik, cukup low risk kalau dia breakdown atau bikin lower low lagi, maka teman-teman exit dulu, jadi caranya spekulatif adalah cicil dengan atur money management porsinya belinya kecil aja dan pasang stop loss 1-2% di bawah harga low hari ini karena low-nya di 1.36 ya sini juga ada support sehingga pasang 2% di sana, jadi kalau dia closing-nya lower low maka tidak oke, tapi kalau dia mantul maka lumayan reward-nya karena low risk ya karena dia lagi di area support kita cek low-nya GZCO dan hak-hakinya GZCO foreign flow tidak ada hak-hakim juga belum oke nih memang karena masih koreksi ya tapi moga-moga besok bagus jadi kalau yang sudah punya akses ke toolsnya win bisa manfaatin ya hak-hakim 5 menitnya barangkali besok pas lagi jam trading ternyata si GZCO LC atau saham-saham lainnya yang CPO related itu lewat terus di running trade, lalu begitu teman-teman cek, frequency analyzer-nya lumayan, maka teman-teman bisa ikutan ini yang terakhir jadi kalau saham-saham property lainnya sudah pada naik ini mudah-mudahan masih bisa naik untuk ASRI CTR, A, SMR, A itu semua sudah pada breakout ini dia lagi di dekat sini mudah-mudahan breakout momentumnya memang belum ada tapi ada perbaikan ada perbaikan lagi di resist kalau besok dia berhasil breakout apalagi breakout dari MA200 oke banget resist 1.64 ini ada harga high-nya at least dia closing di sini aja itu udah oke sebetulnya resist selanjutnya 1.69 1.77 itu juga resist support 1.60 1.57 dan 1.53 yang ingin spekulatif maka menunggu aja dulu jangan terburu-buru ya entry-nya jangan langsung besok main HK gitu kita harus persiapkan strateginya jadi wait and see besok barangkali dia akan koreksi dulu di area sini ya ini soalnya juga ada di sebelah sini juga nih nah di area-area sana lah cicil aja sedikit terutama perhatikan Vweb ya karena banyak banget teman-teman yang masih belum memperhatikan Vweb-nya nih pas lagi jam trading berjalan jadi entry lah di deket-deket Vweb kalau bisa di Vweb bikin beberapa antrian jadi di Vweb misalnya ini Vweb 101 lalu antri lah di bawah Vweb juga di bawah Vweb juga jadi jangan cuma satu antrian oke ya good luck ya untuk teman-teman semoga hasil analisa hari ini pembahasan salam-salamnya bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman mendapatkan sesuatu at least teman-teman belajar ya dimanakah support resistnya dan bagaimana cara entry-nya dan tips-tips lainnya saya waktunya memang terbatas mudah-mudahan teman-teman lanjut lagi ya sendiri bikin PR latihan dan semoga teman-teman bisa mendapatkan profit besok sampai jumpa lagi di video berikutnya dan semoga teman-teman selalu sehat thank you ya